Assalamualaikum lor ketemu lagi dengan Bambang Channel kali ini akan memperlihatkan tutorial ringan mengganti sepul kipas angin intinya sepulnya sudah mati daripada berlarut-larut masalahnya kumparannya aluminium bikin repot kita proses cepat saja yang penting yang punya barang mau kita ganti sesuai kesepakatan dia mau oke kita mulai saja ini sebagai motor sinkron untuk swing kita ambil saja hubungan untuk sepul yang baru itu sudah ada gearboxnya yang penting nyantol tidak lepas terlalu ke dalam seret ya ujung baut menekan as ini komonya hitam sepi terendah biru medium putih high merah jadi paling pelan sedang paling cepat aku pastikan dulu pakai apo walaupun baru harus kita pastikan hambatannya jalan tidak sebelum dilanjutkan lebih jauh siapa tahu ada sesuatu oke kita ambil hitam pakai merah boleh pakai hitam boleh sekedar ngecek pumparan komonya hitam kita ambil yang biru yang paling pelan diingat ya yang paling pelan itu hambatannya yang paling tinggi ini paling pelan di sekitar 200 kurang sedikit terus yang sedang diantara 100 200 terus yang paling cepat di 100 lebih sedikit oke normal ini orangnya keburu lor untuk sweet singkat cerita rusak untuk cari gantinya ada tapi menunggu lewat online di toko dekat saya tidak ada yang menyediakan jadi orangnya menyuruh di sambung langsung ke speed yang paling tinggi nanti tinggal colok saja maunya seperti itu kita ikuti oke speed yang paling tinggi merah jadi ini positif kita potong yang pelan sama sedang kita simpul ini tidak kita pakai langsung kita pakai yang cepat kita isolasi biar aman switch swing kita ambil sudah tidak ada guna daripada memenuhi ruangan switch ini juga tidak terpakai oke oh ini sebagai lampu indikator sistemnya seri kita ikuti saja sekedar buat tanda kalau menyala saja lor oke oke sisa ini juga tali sudah tidak perlu kita ambil nah akhirnya ringkas yang penting jangan sampai kegencet waktu dibaut disekruk oke aman 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 kita tutup selamat nah ini banyak hal yang bikin masalah ya lor waktu melepas memasang tutup baling-baling itu rata-rata kalau orang awam itu pasti salah kaprah jadi kalau melepas tutup baling-baling ini biasanya dianggap seperti mur standar jadi kalau melepas itu ke kiri padahal ini kebalikannya kalau melepas itu harus ke kanan seperti ini nah ini buat melepas jadi berlawanan sama standar mur pada umumnya maksudnya itu diingat kalau mau melepas itu ke kanan ini sudah ada petunjuknya lusen ke kanan fasten ke kiri eh Josh tinggal kita modifikasi bagian ini gearbox oke lor sudah aku sulap seperti ini nah yang penting bisa ditarik bisa masuk nah colok eh eh ya cabut berhenti halo masuk oke lor sangat sederhana tidak ribet kipas sudah jadi langsung colok langsung putaran paling cepat ini langsung bisa dipakai Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum salam shoulder kemudian Terima kasih telah menonton